Selamat sore pemerintah dan menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Zylvia Iskandar. KPU telah menetapkan tiga pasangan Capres-Cawapres untuk kontestasi Pilpres 2024. Selanjutnya KPU akan bergelar pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Seberapa besar pengaruh nomor urut Capres-Cawapres dalam menentukan strategi pemenangan dan bagaimana komitmen tiga paslon, penyelenggara pepilu, dan negara dalam mewujudkan Pilpres yang jujur, adil, tanpa kecurangan. Inilah Breaking News selengkapnya. Pempersa, jelang pengundian nomor urut Capres-Cawapres Koalisi Perubahan mengumumkan jajaran Timnas Pemenangan Amin. Sementara itu Bacawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Peming Raka makan sore bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Tibur, Emil Dardak dan Istri. Koalisi Perubahan mengumumkan jajaran Timnas Pemenangan Amin hari ini. Marsikal Madia Purna Wirawan Muhammad Syawgi Al-Laidrus resmi ditunjuk sebagai Kapten Timnas Amin yang didampingi ko-kapten yakni Sudirman Said, Thomas Lembong, Suyoto, Muzamil Yusuf, Nihayatul Wafiro, Azrul Tanjung, Kiai Haji Nasirul Mahasin, Leontius Alva Edison, serta beberapa nama lainnya. Capres Koalisi Perubahan Aris Baswedan menilai sosok Kapten Syawgi dipilih karena memiliki kemampuan kepemimpinan hingga manajerial. Selanjutnya Pempersa, Cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Peming Raka bertemu dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak dan Istri, Arumi Basim, dalam kegiatan makan sore. Gibran menunjuk Emil dan Arumi sebagai jurubicara. Sementara itu, Cawapres, PDI Perjuangan Mahfud MD menghadiri deklarasi jaringan alumni HMI dan Muslimin Indonesia Pro Ganjar Mahfud di Jakarta. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ini memang irisan saya ini, jaringan alumni HMI. Calon Presiden Koalisi Perubahan Aris Baswedan mengaku tidak ada target tertentu untuk nomor urut Pilpres 2024. Menurut Anies, yang lebih penting adalah urutan menang dan bisa menang hanya dalam satu putaran saja. Lalu terkait nomor urut, yang kita berharap, kalau bukan satu, dua, ya tiga. Itulah kira-kira harapan kita. Kalau kan tiga, ya dua. Kalau kan dua, ya satu. Yang buat kita paling penting itu, bukan nomornya. Insya Allah, urutannya menang. Itu yang menang. Kita pengen urutannya nanti. Sementara itu, calon wakil Presiden Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut berapapun yang didapatkan nantinya. Ia optimistis bisa memenangkan Pilpres 2024. Pemirsa ketiga pasangan Capres-Cawapres dipastikan akan hadir langsung ke KPU mengikuti jalannya pengundian nomor urut. Untuk mengetahui persiapan para pasangan calon jelang pengundian nomor urut, kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV. Ada Andromeda Arizal dari posko pemenangan Anies Mohaimin di Jalan Diponegoro, Sheha Alhadar dari posko pemenangan Prabowo Gibran di Jalan Cik Ditiro, Jose Nikol dari posko pemenangan Ganjar Mahfud di Jalan Cemara, dan Eva Wondo dari gedung KPU RI. Saya kerekan Andro dulu. Andro, bagaimana persiapan pasangan calon Anies Mohaimin jelang keberangkatan ke KPU? Ya, Zylvia dan juga pemirsa jelang keberangkatan ke KPU untuk melakukan pengundian nomor urut yang dijadwalkan pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini saya berada di rumah pemenangan Amin yang berada di Jalan Diponegoro nomor 10. Kalau kami melihat memang tadi Anies Rasit Baswedan bersama dengan Istri Ferry Farhati ini sudah hadir di rumah pemenangan di Diponegoro 10 ini sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kami akan sedikit menjelaskan kepada Anda, Zylvia, dan juga pemirsa di rumah bagaimana nantinya rangkaian dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Rasit Baswedan bersama dengan Mohaimin Iskandacan, wakil presiden untuk menuju ke KPU RI. Karena kalau kami melihat memang dari jarak Jalan Diponegoro ini untuk menuju ke kantor KPU ini hanya berjarak 10 sampai dengan 15 menit saja. Nanti mobil yang digunakan adalah mobil di samping kanan saya ini. Kemudian nanti Anies bersama dengan Mohaimin Iskandar akan menggunakan mobil di belakang saya. Kemudian bersama dengan Ibu Farhati dan juga istri dari Mohaimin Iskandar. Kemudian memang yang menariknya, Zylvia dan juga pemirsa, memang di samping kanan saya ini ada sejumlah mahasiswa yang memang ini akan mengantarkan Anies bersama dengan Mohaimin Iskandar ke KPU RI. Ini sejumlah mahasiswa ini yang tergabung, ini adalah bentuk dukungan kepada Anies dan juga Mohaimin Iskandar. Selain itu juga nanti dalam rangkaiannya, memang sekitar pukul 17.54, setelah azan maghrib, nanti antara Anies dan juga Mohaimin, ini akan melaksanakan sobat maghrib terlebih dahulu. Kemudian nanti akan dilanjutkan berangkat bersama dengan sejumlah pimpinan partai politik yang hadir dan juga elit partai politik yang hadir. Kemudian tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat sudah hadir juga Zazil Fawaid, kemudian juga Sekjen dari PKB. Nanti kita nantikan bersama Zylvia dan juga pemirsa di rumah bagaimana kedatangan dari elit partai Nasdem, kemudian juga PKS. Namun yang dapat dipastikan dari kegiatan pengundian nomor urut ini, Anies bersama dengan Mohaimin Iskandar, hari ini akan dilaksanakan bersama-sama dengan keluarga dan bahkan tadi juga seluruh anak dari Anies juga nanti akan mendampingi bagaimana kemeriahan dari pengundian nomor urut di hari ini. Nanti kita sama-sama saksikan Zylvia dan juga pemirsa di rumah bagaimana proses perjalanan Anies dan juga pada saat nanti pengundian di malam hari. Demikian, Zylvia. Baik, dari Andro kita beralih ke Sheha. Sheha, pukul berapa pasangan Prabowo Gibran akan berangkat ke KPU? Sekarang Zylvia dan juga pemirsa, saat ini rombongan dari tahun Presiden Prabowo Subianto sedang menarah ke rumah pemenangan yang terletak di Jalan Tuku Ciditi Romenteng. Nanti di sana Prabowo Subianto akan bertemu dengan Wakil Presidennya Gibran Raka Bumi Raka, kemudian juga dengan Ketua Umum dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, dari sana nanti kedua pasangan dan juga rombongan akan bersama-sama berangkat ke KPU kurang lebih sekitar pukul 18.00 atau jam 6 sore. Nantinya mereka akan menggunakan bis listrik. Zylvia dan juga pemirsa. Nah, alasan mengapa menggunakan bis listrik ini tentunya karena memang paslon dari Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka ini mengedepankan ramah lingkungan dan juga mencoba untuk mengurangi emisi agar menciptakan lingkungan yang tehat seperti itu. Nah, kemudian saat ini dapat terlihat doyar kaca Anda, ini adalah rombongan dari Prabowo Subianto mengarah ke Tuku Ciditi Rom. Kemungkinan akan sampai sekitar 15 menit lagi. Zylvia dan juga Pak Mirsa dan nanti setelah disampai disana Prabowo akan langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang saat ini sudah berada di lokasi di rumah pemenangan di Tuku Ciditi Rom, Mertek. Nah, nanti sebelum bersama-sama berangkat ke KPU nanti para ketua umum dan juga paslon Prabowo dan Gibran akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu akan ngobrol terlebih dahulu sebentar seperti itu sebelum nantinya akan bersama-sama berangkat ke KPU. Seperti itu Zylvia. Baik, terima kasih Syekha Al-Hadda. Sekarang kita beralih ke Josue Nikol. Josue, apakah ada persiapan khusus yang dilakukan oleh pasangan Ganjar Mahfud jelang pengundian nomor urut? Ya baik, selamat sore Zylvia dan juga Pemirsa. Betul sekali rangkaian persiapan sudah dilakukan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud untuk menghadiri dan juga melakukan nomor undian atau pasangan Capres-Cawapres di KPU. Dan sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh tim pemenangan Ganjar Mahfud dan salah satu hal prosesi yang akan dilakukan pada proses sebelum menghadiri di KPU ini salah satunya adalah melakukan doa dan sholat bersama tepatnya pada waktu jam sholat maghrib dan juga nanti akan dilakukan sejumlah doa dari berbagai agama dan saat ini kami akan coba untuk menggambarkan situasi di Jalan Cemara Nomor 19 Zylvia. Seperti yang dilihat saat ini memang diperkirakan bahwa pasangan calon Ganjar Mahfud ini akan hadir di Jalan Cemara Nomor 19 dalam waktu dekat dan akan melakukan bimbingan teknis dan juga pertemuan dengan para tim pemenangan nasional untuk melakukan sejumlah persiapan menuju ke pasangan nomor urut Capres-Cawapres dan nanti diperkirakan bahwa pasangan calon Ganjar Mahfud ini akan berangkat pada pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat untuk nanti sampai di KPU diperkirakan pada pukul 18.30 sampai 18.45 waktu Indonesia bagian Barat dan juga pasangan calon Ganjar Mahfud keberangkatannya dari Jalan Cemara Nomor 19 ini rencananya akan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid dan juga Wakil Ketua Tim Pemenangan Tuan Guru Bajang dan kami juga sudah mulai melihat adanya sejumlah politisi dari partai pengusung kami melihat beberapa politisi dari PDI Perjuangan P3, Hanura, dan Perindu yang sudah merapat ke Jalan Cemara 19 dan kami juga melihat beberapa para personil dari tim pemenangan muda yang juga nantinya akan mendampingi Ganjar Mahfud ke KPU dan juga ada beberapa relawan simpul-simpul relawan yang telah bersiaga di depan Jalan Cemara 19 untuk melakukan konvoy untuk menuju ke Komisi Pemilihan Umum dan Zylvia memang terkait dengan sejumlah antisipasi keramaian dan lain sebagainya saat ini pihak daripada tim pemenangan Ganjar Mahfud tetap mengacu kepada peraturan KPU yang hanya membatasi sekitar 150 rombongan dan mengenai relawan nantinya akan coba untuk ditertibkan agar tidak bersinggungan dengan relawan tim dari pasangan calon lain di depan KPU dan Zylvia untuk sementara demikian dapat kami laporkan dari Jalan Cemara 19 kembali ke Anda di studio Oke, Jose, Nicole Terima kasih atas laporan Anda Sekarang kita akan memantau bagaimana kondisi terkini di KPU Sudah ada rekan Eva Wondo di sana Eva, bagaimana persiapan KPU jelang pengundian nomor urut? Apakah sudah rampung? Bisa dikatakan sudah rampung persiapannya sudah 100% Zylvia dan juga pemirsa kalau ini ditandai bisa ditandai dengan tadi sudah ada dua gladi resik yang digelar oleh KPU yakni gladi resik pertama pukul 14 waktu Indonesia Barat dan gladi resik yang kedua pukul 16 waktu Indonesia Barat Zylvia dan juga pemirsa kalau kita bandingkan prosesi pengambilan nomor urut pada Pilpres 2024 dibandingkan dengan pemilu 2019 ini berbeda lima tahun yang lalu prosesi pengambilan nomor urut digelar di dalam gedung KPU tetapi tahun 2024 untuk Pilpres 2024 digelar di halaman gedung KPU RI di belakang saya sisi kanan adalah lokasi utama untuk pengundian nomor urut bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 di depannya adalah kursi-kursi yang disiapkan untuk pasangan calon dan juga ketua umum parpol pengusung ada tiga tribun juga yang sudah siap tribun A, B, dan C untuk pendukung masing-masing pasangan calon karena KPU memberikan kuota 150 orang untuk masing-masing pendukung pasangan calon rencananya nanti prosesi pengundian nomor urut akan digelar pada pukul 18.30 waktu di Indonesia Barat kurang dari satu jam lagi Zylvia dan persiapannya sudah rampung saat ini nanti untuk prosesi pengundian nomor urut akan diawali dengan gala diner yang cukup unik digelar di rooftop gedung KPU RI Zylvia dan juga Pemirsa momen gala diner diharapkan bisa menjadi momen untuk selatu rahmi dan juga mencairkan suasana ya sebelum prosesi pengundian nomor urut dilakukan oleh masing-masing pasangan calon kemudian nanti prosesinya akan dilanjutkan dengan pengundian nomor urut mekanismenya ada dua tahapan yakni tahapan pertama adalah mengambil nomor antrian pengambilan nomor antrian ini didesarkan pada waktu pendaftaran kalau kita melihat waktu pendaftaran artinya pasangan Anies Muhaimin menjadi pasangan pertama yang mendaftar artinya akan mengambil nomor antrian pertama karena mendaftar di hari pertama 19 Oktober 2023 pada pagi hari pukul 9 lebih 30 waktu Indonesia Barat dilanjutkan dengan pasangan Ganjar Mahfud MD yang juga mendaftar di hari pertama tetapi beda jam di siang hari pukul 12 lebih 20 waktu Indonesia Barat dan pasangan terakhir Prabowo Gibran yang mendaftar di hari terakhir 25 Oktober 2023 setelah mengambil nomor antrian tahapan berikutnya adalah pengundian nomor urut sesungguhnya didasarkan pada nomor antrian terendah yang didapatkan oleh masing-masing pasangan calon berikutnya adalah penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 melalui rapat pleno dan juga nanti akan ada penantai tanganan berita acara setelah itu KPU memberikan waktu 10 menit bagi masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan sambutannya setelah tahapan ini selesai di 90 hari jelang pemilu 2024 berikutnya adalah masa kampanye masa kampanye akan digelar selama 75 hari tepatnya pada 28 November hingga 10 Februari tahun 2024 dan selanjutnya akan ada masa tenang sebelum pemungutan suara akan digelar pada 14 Februari 2024 Zylvia baik Eva bisa Anda gambarkan bagaimana cuaca di sana bagaimana persiapan di sana apakah semuanya sudah bisa dipastikan mendukung karena nanti akan ada gala diner di rooftop kemudian juga tidak semua orang bisa masuk ke dalam gedung KPKU apakah semuanya sudah dipastikan akan aman kalau saat ini cuacanya aman Zylvia tetapi kami juga masih memantau bagaimana cuaca nanti kurang dari satu jam lagi akan digelar gala diner ya Zylvia tetapi yang bisa dipastikan adalah pengamanannya pengamanannya sudah siap ada 2100 personil gabungan yang disiapkan untuk mengamankan jalannya pengundian nomor urut dan juga penetapan nomor urut bagi pasangan Capres dan juga Cawapres yang akan berkontestasi pada Pepres 2024 jalan di gedung KPU tepatnya di jalan Imam Bonjol juga sudah ditutup Zylvia sejak siang hari tadi dan diperlakukan rekayasa lalu lintas yang diperlakukan secara situasional oleh petugas jalur yang ada di belakang saya adalah jalur untuk tamu undangan 150 tamu undangan pendukung masing-masing pasangan calon tapi kalau untuk VIP itu jalurnya beda Zylvia ada di ujung sebelah sana dan sudah terlihat ya beberapa tamu penting juga sudah hadir tapi karena jauh jadi saya tidak bisa melihat secara langsung tetapi bisa dipastikan bahwa acara akan on schedule sesuai dengan jadwalnya pukul 18.30 waktu Indonesia diawali dengan galadiner kemudian tahapan berikutnya adalah pengundian nomor urut sebelum nantinya akan ada penetapan nomor urut bagi pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden tentu kita masih nantikan siapa yang dapat nomor urut 1 siapa yang dapat nomor urut 2 dan juga 3 tapi kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh segjen partai Gerindra Amak Muzani menyebutkan partainya yakni menginginkan nomor urut 2 kenapa? karena Prabowo adalah ketua umum partai Gerindra yang juga nomor urutnya adalah nomor urut 2 kita masih nantikan bagaimana nanti prosesinya tadi saya juga sempat bertanya kepada Sengjen Partai Nasdem Hermawi Taslim bebas mau nomor berapa saja karena nomor berapa saja dianggap sebagai nomor kemenangan nanti kita akan lihat prosesinya nanti pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Baik, kalau begitu terima kasih rekan Eva Wondo terima kasih semua rekan-rekan yang sudah melaporkan informasi terkini dari posko pemenangan pasangan calon masing-masing dan juga dari KPU Pemeriksa kami sampaikan bahwa saat ini kami akan munculkan visual terbaru dari salah satu calon wakil presiden yakni Mohamin Iskandar atau Gus Imin yang tampaknya sedang bersama dengan para simpatisan ya dari Koalisi Perubahan yang juga sudah siap-siap untuk mengantar mendampingi Gus Imin bersama dengan keluarga untuk berangkat ke KPU terima kasih semua kawan-kawan semua generasi muda semua semangat untuk perubahan moga-moga keringat Anda kerja Anda semangat Anda merubah Indonesia menjadi lebih baik yang paling penting yang paling penting kita hanya punya waktu 90 hari mari kita yakinkan rakyat mari kita yakinkan masyarakat bahwa Indonesia butuh perubahan cepat amin saya senang sekali kaum muda bergabung dalam rumah pergerakan Indonesia yang itu adalah teman-teman para aktivis teman-teman para kaum yang peduli kepada rakyat kecil yang peduli kepada kaum Mustad Afin yang peduli kepada orang-orang yang tertinggal dan masih belum beruntung insya Allah perubahan akan membawa yang kecil menjadi besar amin perubahan akan membawa keadilan kesetaraan yang besar tetap boleh besar tapi yang kecil tidak boleh tertinggal tetap kecil semuanya harus tumbuh besar untuk Indonesia yang adil dan beradab amin karena itu sekali lagi mari kita manfaatkan 90 hari ini untuk bekerja bersama rakyat merebut hati rakyat dan menangkan amin 14 Februari 2024 terima kasih semuanya saya gak bisa lama saya harus langsung berangkat ke KPU soalnya kalau gak cepat kalah sama lawan nanti yang mau berubahan pilih amin amin yang mau berubahan pilih amin amin download metrotv ekstern sekarang selamat menikmati